Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami dari kelompok 6 akan membahas tentang analisis sensitivitas pada metode grafis nah pembahasan pertama akan disampaikan oleh saya sendiri Nurul Fazila Yanas langsung aja ya nah yang pertama kita akan membahas tentang pengertian analisis sensitivitas pada metode grafis nah pada metode grafis ini menggunakan dua variable dimana analisis sensitivitas merupakan analisis yang dilakukan untuk mengetahui akibat dari perubahan parameter produksi terhadap perubahan kinerja sistem produksi dalam menghasilkan keuntungan nah pada analisis sensitivitas metode grafis ini biasanya seorang jurnalis itu jarang menentukan parameternya itu dengan tepat atau pasti kenapa? karena nilai parameternya itu merupakan fungsi dari beberapa and control variable nah contohnya itu gimana? misalnya ada permintaan masa depan kemudian biaya bahan mentah dan lain sebagainya nah kadangkala tidak bisa untuk diperkirakan dengan tepat atau pasti sehingga untuk mengamati perubahan parameter dan pengaruhnya terhadap solusi program linier perlu dilakukanlah sebuah analisis yaitu analisis sensitivitas nah jadi melalui analisis sensitivitas ini dapat dilakukan evaluasi pengaruh perubahan-perubahan variable dari perubahan parameter dengan sedikit tambahan dari perhitungannya nah dengan tujuan apa? dengan tujuan melihat bagaimana sih pengaruh perubahan data terhadap solusi optimumnya atau dengan kata lain itu dapat memberikan jawaban atas sejauh mana sih perubahan itu dibenarkan tanpa mengubah adanya solusi optimum dari awal nah selanjutnya analisis sensitivitas pada metode grafis ini berkaitan dengan perubahan atau ketidakpastian nah perubahannya itu ada tiga yang pertama ada perubahan kovesien fungsi objektif yang kedua itu ada perubahan ketersediaan sumber daya atau ruas kanan atau disingkat juga dengan RHS nah yang ketiga itu ada konsep harga bayangan atau shadow price nah langsung aja yang pertama kita akan membahas tentang perubahan kovesien fungsi objektif nah bentuk umumnya itu seperti ini ya baik maksimum maupun minimumnya nah kalau kita mau mencari gradien maka kita akan mendapatkan gradiennya itu nilainya negatif C1 per C2 nah perubahan nilai C1 atau C2 akan merubah gradien garis lidik nah perubahan ini mungkin menyebabkan perubahan penyelesaian optimal berada pada titik sudut yang berbeda nah penyelesaian optimal tetap berada pada titik sudut yang sama itu terjadi jika garis lidik berada dalam range yang sama dimana M1 itu merupakan gradien dan M2 itu merupakan kendala atau bisa saja sebaliknya gitu tergantung gradiennya nah perubahan kovesien fungsi tujuan yang dimaksud disini adalah perubahan yang punya satu nilai saja jadi perubahan nilainya itu cuma satu nilai saja itu bisa C1 saja atau C2 saja nah selanjutnya kalau tadi kita membahas perubahan fungsi objektifnya sekarang perubahan nilai RHSnya atau perubahan ketersediaan sumber daya atau ruas kanan RHS nah jika nilai RHS berubah maka nilai optimal Znya itu akan berubah gitu nanti contohnya itu lebih jelas di contoh soalnya ya di pembahasan selanjutnya nah yang ketiga itu ada konsep harga bayangan atau shadow price dimana perubahan konsep nilai bayangan atau shadow price untuk kendala pertama itu perubahan nilai optimal Z itu akan bertambah untuk soal maksimum nah akan berkurang untuk nilai minimumnya jika RHS kendala pertama itu bertambah satu-satuannya nah rumusnya itu masalah maksimumnya itu ini nilai Z baru sama dengan nilai Z lama ditambah shadow price kendala I dikali BI nah yang kedua itu untuk minimumnya nilai Z baru sama dengan nilai Z lama dikurang shadow price kendala I dikali BI nah ada juga bisa juga diselesaikan dengan rumus shadow price yang ini nah selanjutnya pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Rina saya Rina Andrianti nah selanjutnya saya akan membahas contoh soal dari analisis sensitivitas nah contohnya CVC IARD memproduksi jenis astro dan kosmos diperlukan bahan baku A dan B serta jam tenaga kerja maksimum penyediaan bahan baku A yaitu 60 kg per hari bahan baku B 30 kg per hari dan tenaga kerja 40 jam per hari nah kedua jenis produk memberikan keuntungan sebesar 40 rupiah untuk astro dan 30 rupiah untuk kosmos nah disini terdapat tabel dari jenis bahan baku dan tenaga kerja tersebut nah untuk bahan baku dan jam tenaga kerja astro kita misalkan dengan X1 dan kosmos kita misalkan dengan X2 bahan baku A di astro membutuhkan 2 kg dan di kosmos membutuhkan 3 kg untuk bahan baku B di astro tidak dibutuhkan dan di kosmos dibutuhkan sebesar 2 kg untuk jam tenaga kerjanya di astro dibutuhkan 2 kg dan di kosmos dibutuhkan hanya 1 maksimum penyediaannya untuk bahan baku A 60 kg dan bahan baku B 30 kg dan tenaga kerja 40 jam nah didapat model dari analisis sensitivitas yaitu Z maksimumnya 40 X1 ditambah 30 X2 jadi fungsi kendalanya terdapat 3 yang pertama 2 X1 ditambah 3 X2 kurang dari sama dengan 60 untuk bahan baku A dan yang kedua 2 X2 kurang dari sama dengan 30 untuk bahan baku B fungsi kendalanya yang ketiga 2 X1 ditambah X2 kurang dari sama dengan 40 untuk jam tenaga kerja dengan syarat X1 lebih dari sama dengan 0 dan X2 lebih dari sama dengan 0 nah karena kita membahas dengan fungsi grafik tadi maka didapat grafiknya seperti ini nah bagaimana cara menentukan titik-titik pada grafik ini maka untuk menentukan titiknya ini untuk yang persama garis yang pertama ini ini kan persamaan 1 maka 2 X1 ditambah 3 X2 kurang dari sama dengan 60 ini kita ubah ke dalam bentuk persamaan terlebih dahulu maaf menjadi 2 X1 tambah 3 X2 sama dengan 60 nah lalu kita misalkan jika X2 sama dengan 0 maka X1nya yaitu 30 maka titik koordinatnya yaitu 30,0 dan jika X1nya sama dengan 0 maka X2nya sama dengan 20 maka titik koordinatnya yaitu 0,20 nah untuk X1nya tadi kan untuk X1nya tadi kan titik koordinatnya 30,0 nah jadi disini untuk X1nya lalu untuk X2nya itu tadi kan 0,20 jadi titiknya berada disini nah sehingga terbentuklah garis seperti ini nah untuk fungsi kendala yang kedua X2nya ini sama dengan 15 jadi dapat dibentuk garis seperti ini membentuk garis horizontal mengarah ke bawah dan untuk fungsi kendala yang ketiga kita ubah terlebih dahulu seperti yang tadi menjadi ke dalam bentuk persamaan 2 X1 ditambah X2 sama dengan 40 nah jika X2nya sama dengan 0 maka X1nya yaitu 20 dan jika X1nya sama dengan 0 maka X2nya yaitu 40 nah tadi kan X2nya tadi kan X1nya 20 dan X2nya yaitu 40 maka dapat dibentuk garis seperti ini nah didapatlah daerah visible-nya yaitu dari titik A B, C, D, dan E sehingga didapat solusi optimumnya yaitu solusi optimum tercapai pada titik C perpotongan antara garis kendala 1 dan antara garis persamaan 1 dan persamaan ketiga nah ini kita eliminasikan 2 X2 sama dengan 20 untuk X2nya sama dengan 10 nah X2nya ini kita substitusikan ke dalam persamaan 1 2 X1 ditambah 3 X2 X2nya kita ganti dengan 10 sama dengan 60 2 X2 3 kali 10 30 lalu 30 kita pindahkan ke sebelah kanan menjadi tanda kurang 60 kurang 30 sama dengan 30 2 X1 sama dengan 30 X1nya sama dengan 15 nah jadi didapat nilai keuntungan dari Znya ini yaitu 900 yang dimana Z maksimumnya ini X1 dan X2nya ini kita masukkan ke dalam persamaan Z maksimumnya 40 X1 ditambah 30 X2 40 kali Z X1nya 15 dan X2nya 10 jadi didapat nilai keuntungannya yaitu 900 lalu kita mencari perubahan kapasitas sumber dayanya yang pertama itu kita mencari perubahan bahan bakuannya nah jika bahan bakuannya ini ditambah maka persamaan 1 akan bergeser hingga ke titik F awalnya tadi kan seperti ini dan karena ditambah tadi maka dia akan bergeser hingga ke titik F ini nah jadi persamaan ini persilangan antara persamaan 2 dan persamaan 3 maka kita eliminasikan antara persamaan 3 dan persamaan 2 sehingga didapat X2nya sama dengan 15 nah 15nya ini X2nya ini kita substitusikan ke persamaan 3 jadi 2 X1 1 X2 sama dengan 40 X2nya kita ganti dengan 15 jadi didapat hasilnya X1 sama dengan 12,5 nah lalu kita substitusikan X1 dan X2 pada persamaan pertama 2 X1 ditambah 3 X2 sama dengan 60 yang pertama tadi kan karena tadi X2 dan X1 nya berubah nah kita masukkan nilai X2 X1 yang kita dapatkan tadi menjadi hasilnya menjadi 70 nah jadi bahan baku A ini mengalami kenaikan sebesar 10 nah 10 nya dari mana dari 70 yang kita dapat tadi kita kurangkan dengan nilai persamaan awal nilai persamaan awal yang sebelum bergeser tadi jadi 70 kurang 60 sama dengan 10 nah jika bahan baku A naik maka Z nya ini akan bertambah juga menjadi 40 X1 ditambah 30 X2 X1 dan X2 nya kita masukkan hasilnya menjadi 950 nah sehingga ada kenaikan keuntungan atau shadow price sebesar 50 yang dimana Z maksimumnya tadi kan yang kita dapat setelah kenaikan bahan baku tadi 950 kita kurangkan dengan dengan yang nilai keuntungan Z yang ini tadi jadi kenaikan keuntungannya itu sebesar 50 nah selanjutnya kita mencari perubahan jam tenaga kerjanya jika tenaga kerja ditambah maka persamaan tiga yang titik-titik ini akan bergeser hingga ke titik G X2 sama dengan 0 dan X1 sama dengan 30 kita substitusikan X1 dan X2 pada persamaan 1 2 dikali 30 X1 30 dan 3 dikali 0 X2 tadi 0 jadi seperti ini hasilnya 60 nah jadi maksimum tenaga kerja akan naik sebesar 20 60 dikurang 40 yang awalnya tadi jadi naiknya itu sebesar 20 nah karena terjadi penambahan tenaga kerja maka Z barunya ini akan bertambah maka Z maksimumnya akan bertambah menjadi Z barunya yaitu 1200 persamaan Z maksimumnya tadi kan 40 X1 ditambah 30 X2 jadi 40 X1 kita ganti menjadi 30 dan X2 kita ganti menjadi 0 jadi hasilnya 1200 nah sehingga ada kenaikan keuntungan atau shadow price nya sebesar 300 Z barunya tadi 1200 dan keuntungan awalnya tadi cuma 900 jadi kenaikan keuntungannya itu sebesar 300 nah yang terakhir perubahan bahan baku B jika bahan baku B diturunkan maka persamaan 2 yang awalnya titik-titik ini akan bergeser hingga titik C nah maka pada titik C X1 sama dengan 15 nah 15 nya ini dari mana 15 nya ini dari solusi optimum yang tercapai pada titik C tadi 15 kan nih X1 nya sama dengan 15 nah untuk X2 nya sama dengan 10 yang solusi optimum yang pertama tadi jadi X1 nya 15 dan X2 nya yaitu 10 nah nah karena bahan baku B hanya untuk membuat satu produk yaitu kosmos maka maksimum diturunkannya yaitu hanya sebesar 20 persamaan yang kedua tadi kita masukkan X2 nya kita substitusikan X2 nya X2 nya 10 2 x 10 yaitu 20 atau turun sebesar 10 dari yang awalnya 30 menjadi 20 jadi turunnya itu hanya sebesar 10 jadi penurunan ini tidak akan merubah keuntungan sekian dari presentasi kami semoga dapat dimengerti dan dipahami lebih dan kurang kami mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh